Itu adalah para jemaah yang berbondong-bondong menuju ke Jamarot untuk melakukan lempar Jumroh atau lontar Jumroh dan tapi para Undangan Raja Salman ini langsung diantarkan terlebih dahulu menuju ke nah ini tenda yang sudah disiapkan, yang sudah diususkan bagi para jemaah tamu Undangan Raja Salman yang lokasinya tidak jauh dari Jamarot Kita masuk Ya, semasuknya kita disini Kita langsung diperiksa terkait dengan kartu Disini sudah terlihat Ini bertuliskan bahwa Duyuf Kodimul Haramain Asyarifain dimana yang berarti adalah tamu istimewa tamu yang agung dari Raja Salman bin Abdulaziz Asraud dan juga Pangeran Muhammad bin Salman Nah, setelah kita masuk ke pintu utama untuk di Mabit atau tempat Mabit di Mina tenda di Mina ini langsung disambut oleh Mas Mub Mas Mub Faisal 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 ini akan memberikan kami air zam-zam air zam-zam Barak Allah Air zam-zam ada juga jamuan yang ada di belakang saya ini adalah teh khas Arab teh khas Saudi dan juga kurma lokasinya ini cukup strategis jadi setiap negara yang ada atau tenda yang ada itu tidak jauh dari Daorotul Bia atau Hamam toilet jadi memang mereka difasilitasi dengan sedemikian rupa agar tidak jauh dari toilet tidak jauh dari masjid tidak jauh dari matam restoran dan juga tidak jauh dari ini fasilitas yang paling penting nah ini adalah air soft drink air putih lalu ada juga jus yang memfasilitasi para jemaah nah ada satu lagi yang memang ini bisa menjadi pelepas dahaga penuntas dahaga ketika Arab Saudi kita tahu bahwa sedang panas-panasnya ini dia es krim yang memang ada di beberapa titik di setiap sudut di tenda di Minah kalau anda bertanya-tanya dimana letak para jemaah Indonesia tamu undangan Raja Salman tepatnya ada di sebelah kiri saya Assalamualaikum Assalamualaikum nah ini para jemaah Indonesia yang sedang berkumpul santai kongko-kongko sambil menunggu waktu ibadah benar Bu ya Pak Bu ya dengan Pak siapa gimana Pak saya Ilya Susti dari Riau ya dari Win Riau saya merasakan dalam kondisi yang seperti sekarang ini kita amat berhagia kalau dibandingkan dengan yang lain ya dan kita juga merasa puas atas pelayanan yang diberikan dalam kebersamaan malam kita akan dalam suasana jumlah yang lebih besar ya dilayani seperti ini tentu ada kurang lebihnya tapi saya merasa ini adalah sudah berlebih ya baik makanan pelayanan dan saya merasa puas lah terhadap terima kasih pada Raja Salman pangeran Muhammad bin Salman dan seluruh keluarganya kita doakan sehat selalu siap ya selanjutnya ada tempat tidur atau kasur yang ada di masing-masing tenda dimana di dalamnya terdiri dari beberapa tempat tidur dan juga beberapa jumlah yang per orang ini mendapatkan bantal dan selimut serta beberapa fasilitas seperti colokan lalu ada beberapa paket makanan atau roti dan juga snek yang ada di dalam kamar tentu ini sebagai pelengkap daripada fasilitas pelayanan yang diberikan oleh kerajaan terhadap kami para tamu undangan Raja Salman Tampak itu Mas melaporkan dari Makkah Harap Saudi terima kasih selamat menikmati